Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkara Kita tahu bahwa tahun 1970-an Ada pergolakan besar di Iran Dan bertahan sampai beberapa puluh tahun ke depan Nah, Mahren Karimi Naseri Itu adalah pria berusia 42 tahun Yang mengaku diusir dari negaranya Karena menentang pemerintahan Untung pada waktu itu Orang tuanya beda negara Ayahnya adalah dokter di Iran Sedangkan ibunya adalah perawat di Inggris Nah, memanfaatkan situasi itu Dia berusaha untuk kabur ke Inggris Dengan status sebagai pengungsi Yang telah dirilis oleh UNHCR Tapi untuk mengupayakan statusnya Sebagai pengungsi itu kan gak gampang Dan pengusirannya dari Iran oleh pemerintah Juga tidak terbukti Jadi dia luntang lantung setidaknya Dalam 6 tahun di Belgia Sambil terus-terusan mengupayakan bisa tinggal di Inggris Nah, tahun 1988 Dia ada kesempatan untuk ke Inggris Lewat bandara Charles de Gaulle Di Paris Tetapi di perjalanan Dia mengaku dirampok Yang turut menghilangkan semua dokumen keimigrasian Dan data-data pribadinya Apas Karena tiket pesawat sudah sempat dipesan Maka Mahren berhasil naik pesawat ke Inggris Tapi disana ia diperiksa Dan tidak diizinkan ada di Inggris Karena tidak memiliki dokumen apapun Maka dia dikembalikan ke Perancis Di Perancis dia ditahan Karena tidak memiliki dokumen apapun Tetapi juga tidak bisa dipenjara Karena tidak ada tuduhan dan sangkaan apapun Pengadilan di Perancis Memutuskan ia tidak boleh diusir Karena masuknya sah Tapi tidak boleh pergi ke negara apapun Karena tidak memiliki dokumen Kewarga negaraan Manapun dan apapun Maka mulailah dia tinggal di bandara itu Ya udah dia tinggal di bandara Lucunya juga pihak bandara memberinya Satu ruangan khusus Agar dia bisa ngapa-ngapain Tapi kan gak enak juga Kalau dia tinggal di bandara Makanya datanglah pengacara Christian Bouquet Dari pembela hak asasi manusia Perancis Mencoba untuk mencari solusi Dari kasus yang dia alami Tahun 1995 ada solusi Pemerintah Belgia siap menampung Mehran Dan janji akan memberinya tempat tinggal Jika mau jadi warga negara Tapi ditolak Gak tau gimana Mehran itu menolak Kalau tinggal di Belgia Perancis juga iba Dan menawarinya tempat tinggal Tapi Mehran lagi-lagi menolak Dengan alasan dia ingin tinggal di Inggris Dan jadi warga negara Inggris Wah ini pengacaranya sampai stres Ternyata yang dia belain ngelunjak Masalahnya dia tuh numpang tinggal di bandara Dan itu gratis Mendapatkan makanan dari sedekah Dan menggunakan semua fasilitas bandara Untuk hidup dan tinggal Kan ngeganggu Tapi udah dikasih solusi Dia gak mau Malah bersikeras hanya mau tinggal di Inggris Atau kalau tidak mau di Inggris Dia akan menetap di bandara itu Tawar-menawar ini mentok Hingga dia ditahan di bandara itu Selama 17 tahun Makan, minum, EE, DLL Di bandara Wanjai kan? Jadi dia tertahan di bandara itu kan Gara-gara ulahnya sendiri sebenarnya Kemauannya sendiri Tapi ya akhirnya Tahun 2006 Mehran menyerah Setelah dia sakit parah Dan tempat menginapnya di bandara Direnovasi Dan dalam kondisi hidupnya Yang sudah makin menua Di sisi lain juga Inggris tidak pernah memberinya izin Ya apa boleh buat Dia tak punya pilihan Dan akhirnya Dia memutuskan untuk Pergi dari bandara Rumah tinggalnya itu Untuk menetap di Perancis Penulis Inggris Andrew Donkin Itu sampai menyebutnya Sebagai makhluk yang mengganggu Tapi brilian Pengalaman Mehran ini Kemudian dijadikan buku Dijadikan film Berjudul The Terminal Dan banyak pementasan drama Jadi walau keras kepala Ini memang ceritanya unik Untuk diangkat Sebagai bahan cerita Tapi dari cerita konyol Dan unik ini Ini memberikan kepada kita Satu pelajaran penting Bahwa Setidaknya Untuk menunjukkan Bahwa manusia itu Tidak punya alasan Untuk tidak bersyukur Bahkan dalam kondisi Yang paling terjepit sekalipun Seseorang tetap bisa makan Bisa minum Dan menjalani hidup Bahwa seringkali Kesulitan yang menimpa diri itu Disebabkan oleh Ulah dirinya sendiri Sedangkan Tuhan sudah Memberikan semua hal Hal yang memadai Agar dia bersabar Dan bersyukur Oke itu saja ya Terima kasih Kita dari cerita Inspiratif Sengkala Mau pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh